Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 613, Kenshin yang memegang tangannya Rena, dilihat oleh Jenna dan Sandria. Singkat cerita, Rena pun berdiri di sampingnya Kenshin. Tantanya Rena pun demikian, tak sengaja melihatnya, jadinya. Tantanya Rena menyangka, mengira dalam hatinya, sesuatu yang belum terjadi adanya. Dalam angannya mengira, benaknya pun bicara, kalau Rena nanti, jangan-jangan berjodoh pula, dengan pria yang di sampingnya itu. Tantanya Rena pun tiba-tiba tersenyum, keponakannya akan jadi istri muda. Waduh-waduh nakal juga pikir tantanya Rena ini, belum-belum sudah mengira begitu. Bahkan sudah membayangkan, hingga beliau tertawa di hatinya. Melihat nanti seperti apa keponakannya, pasti seru-seru nantinya. Kemudian tantanya Rena, menelpon ke suaminya, memberitahukan tentang kabar Pak Jeffrey, yang bersama rekan-rekan bisnisnya, ditangkap oleh polisi semua, karena melakukan pemukulan ke seorang pemuda, yang ternyata anaknya pengusaha yang terkenal. Tantanya Rena bercerita, ada pengusaha bernama Pak Bill Gaid, baru saja menghentikan sebuah proyek yang besar, yang hendak dikerjakan oleh Pak Jeffrey dan mitra bisnisnya. Proyek itu batal dalam sekejap, karena diintervensi oleh pengusaha itu. Suaminya pun langsung membalasnya, oh itu Pak Bill Gaid serupanya. Berarti Pak Jeffrey yang cari mati sendiri, berurusan dengan anaknya. Pak Jeffrey itu kena balasan kita, sudah berhianata menyesal dan minta maaf. Malah menantang segala, sekarang tahu akibatnya, bukan kita yang memasukkan penjara, tapi orang lain yang lebih berkuasa. Kemudian suaminya melanjutkan berkata, Pak Bill Gaid itu adalah pengusaha kawakan, sudah terkenal di banyak negara, bahkan pula di dunia, karena kekayaannya yang luar biasa. Mendapat cerita singkat itu, tantenya Rena pun melihat Kenshin, seorang pemuda yang sederhana, yang tak segan kerja cleaning service. Bahkan menyamar menjadi sopir pula, tantenya Rena pun kini menjadi mengerti, mengapa pemuda itu, yang katanya kerja cleaning service itu, bisa membeli cincin emas yang sangat mahal harganya, yang diberikan pada Rena. Ternyata dia anaknya orang super kaya. Tantenya Rena berpikir begitu. Di saat bersamaan tersebut, Kaori melihat si Rena, yang ada di sampingnya Kenshin. Kaori sempat terkejut, namun karena di sini baru ada masalah. Kaori tak berpikir yang aneh-aneh, apalagi merasa cemburu. Bahkan Kaori malah memanggil dan menyapa Rena. Oh ya mbak Rena ini ada es krim untuk mbak Rena. Aku kebetulan tadi beli tiga, jadi ini satu untuk mbak Rena saja. Waduh Kaori-Kaori, apa ini sudah menjadi pertanda? Kaori memberi izin ke Kenshin. Sementara itu, beberapa waktu kemudian, Pak Jeffrey dan Pak Yosen, yang dibawa ke kantor polisi, begitu pula rekan pemimpin perusahaan lainnya, yang ikut serta diperiksa, termasuk Jenna dan Sandria. Singkat cerita, karena bukti CCTV di mal itu, Pak Jeffrey dan Pak Yosen, harus menginap di penjara, demikian halnya rekan-rekan kerjanya semua. Bahkan Pak Nanang Oknum polisi, yang berpangkat kapten itu pun terkena getahnya, karena bukti CCTV juga menunjukkan, akan keterlibatan dirinya, termasuk juga Jenna, yang memprovokasi papanya. Jenna pun terjerat pasal penghasutan, yang turut merencanakan dan memerintah papanya, untuk membukul seorang pemuda. Hingga polisi yang memeriksa berkata, Oh ya untuk baknya hari ini harus kami tahan 1x24 jam. Sebab bukti dan saksinya sangat kuat, Jenna pun lemas jadinya. Karena seumur hidup dirinya, tak pernah bermasalah dengan hukum. Apalagi sampai masuk penjara, Jenna pun langsung pingsan. Papanya pun merasa kasian, dan semua orang di situ pun tak bisa menghindar. Sebab anak buah bos besar memberikan tuntutan. Apalagi Bang Hotman yang menyatakan, bersumpah akan membuat Pak Yosen tidur di penjara. Jenna yang pingsan, langsung panas badannya, kesehatannya drop seketika. Sandria temannya pun khawatir, Sandria tak ditahan. Hanya dimintai keterangan. Dan oleh dokter polisi, Jenna dinyatakan sakit, perlu dibawa ke rumah sakit. Polisi pun mengizinkan, dan singkatnya, Pak Jeffrey, Pak Yosen, dan semua rekannya, harus menginap paksa di Hotel Bintang 7. Sebuah tujuan yang tak pernah dipikir sebelumnya. Mau memberi pelajaran ke seorang pemuda, malah berakhir dan bermalam di penjara. Kacau-kacau pikiran mereka, kalut-kalut dan resah semua. Para pengusaha itu merasa menyesal. Bahkan bos besarnya yang bernama Mr. Tan Lee, tak bisa berbuat banyak, untuk menolong anak buahnya. Meski sudah mengirim beberapa pengacara, membawa uang untuk menyogok polisi. Hal itu tetap saja tak berubah. Pak Yosen tangan kanannya, harus menginap di penjara, dan Mr. Tan Lee yang mendapat kabar. Semua proyeknya telah digagalkan. Dihancurkan oleh bos besar pula, yang bernama Pak Bill Gait. Mr. Tan Lee pun sangat emosi. Marahnya meledak-ledak, dan akan melakukan balas dendam, kepada ayahnya Kenshin. Setelah mendapat kabar informasi lengkapnya, tentang keluarga Pak Bill Gait, Mr. Tan Lee pun memerintahkan anak buahnya, untuk membuat rencana yang matang, agar menculik anak perempuannya, atau menculik cucunya, nanti minta tebusan yang sangat besar, sebagai ganti akan kerugian, disebabkan megaproyeknya digagalkan. Anak buahnya pun mengiakan, dan rencana jahat itu, sedang akan dijalankan. Kemudian satu hari berlalu, mamanya Jenna sangat khawatir, melihat kondisi kesehatan putrinya yang sangat memburuk sekali. Terlihat infus di tangannya, Jenna pun belum sadar, teman-temannya ada di situ semua, termasuk Sandria dan Rega, yang melihat Jenna di kamar rawatnya. Kemudian salah satu kerabatnya Jenna berkata, oh ya Jenna ini, kondisinya sangat terpukul sekali, dia tak siap menghadapi kenyataan. Kalaupun sudah sehat nanti, dia harus masuk penjara. Oleh karena hal itu, kerabatnya pun bilang ke mamanya Jenna, begini saja jeng, sebagai ibu dari Jenna, minta saja pada yang berkuasa, untuk mencabut laporannya, khusus pada Jenna saja, mumpung ini belum masuk pengadilan. Kalau dicabut laporannya sebelum itu, kan masalahnya bisa dianggap damai, diselesaikan secara kekeluargaan, sekali lagi hanya untuk Jenna saja. Mendapat ide dari kerabatnya, mamanya Jenna pun langsung mengiakan. Kemudian mereka saling bicara, hingga mengerucut pada mantan sopirnya, yang bernama Kenshin yang ternyata anaknya orang kaya, yang bisa mencabut laporan untuk Jenna. Sandria pun bersedia menemani mamanya Jenna, untuk menemui Kenshin, meminta bantuannya, agar bersedia mencabut laporan untuk temannya. Mamanya Jenna pun sangat senang, dan singkat cerita, di waktu ini juga, Sandria dan mamanya Jenna, berangkat bersama untuk menemui Kenshin, tapi mereka belum tahu alamat rumahnya Kenshin. Setelah dicari-cari informasi, akhirnya didapatkan titik terangnya, mereka akan ke perusahaan Intel Corporation, perusahaan di mana Pak Hendry yang jadi pemimpinnya. Sandria dan mamanya Jenna akan ke sana, untuk bertanya tentang Kenshin di mana, lalu bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax